Halo, ketemu lagi dengan saya Asef Saipulo Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video tutorial tentang Bagaimana cara setting wireless router Linksys N600 Oke, di kesempatan kali ini kebetulan masih baru ya Linksysnya Oke, kita buka dulu Linksysnya Cara bukanya begini ya Nah, disini sudah ada routernya ya Tuh Oke, udah routernya Oke Terus, disini juga ternyata dia dilengkapin dengan manual boxnya ya Keren Linksys Sama disini juga dilengkapin, wah ada kabel jaringannya ya Lumayan 1 meter sepertinya nih Ini kabel jaringan yang untuk menghubungkan ke nanti ke wireless router Oke, disini juga dilengkapin juga adaptornya nih Adaptornya, adaptor dari wireless itu sendiri Nah, adaptornya disini modelnya ada 2 ya, ada yang berkaki 3, ada yang berkaki 2 Nah, ini biasanya defaultnya berkaki 2 Kenapa? Biasanya karena listrik-listrik kita biasanya menemukan kakinya berkaki 2 Cara bukanya seperti ini Misalkan kita mau ganti ke kaki 3 Kita tekan yang ini Lalu dorong ke depan Oke Nah Misalkan kita mau ganti kaki 3 ya Cara masukinnya seperti ini Nah Tapi kaki 3 ini Colokan kaki 3 listrik ini kita butuh penyambung lagi Jadi Kita pakai kaki 2 aja ya Cara bukanya sama Kita tekan, lalu dorong Nah Sudah Habis itu kita 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 colokan ya ke listrik ya Sorry ya Nah Kita ambil router yang tadi di unboxing Nah Ini tombol apa Ini Port powernya ya Dicelopkan Perhatikan Lampu Ininya nyala Nah Lampu powernya sudah nyala Lampu di mini Tandanya powernya sudah nyala Oke Disini dia dilengkapi nih Nih Misalkan ini sama ya Port internet Ini yang dari sumber internet Ini Port lani Kalau TP-Link kan biasanya Kemarin warna kuning Nah ini Kalau internetnya warna kuning Ininya biru Kalau TP-Link Internetnya biru Lannya Kuning Gak jauh beda Biasanya Produk-produk yang Wireless router Home Home Industri kayak gini Biasanya buat Seperti ini 5 port biasanya Disini Tapi dia ada kelebihannya Dilengkapi dengan port USB Gitu Oke Disini saya sudah mempunyai Sumber internet ya Kabel sumber internet Bisa di Nanti ini keluarannya IP nya di ACP Kita colokkan ke Port internet Perhatikan Perhatikan Pastikan indikator Nyala Ini Perhatikan Indikatornya Nyalakan Habis itu Nah Tadi bonus Kabel Bonus kabelannya Ini Kita colokkan ke Port Warna biru Ini Kita colokkan ke Laptop Oke Untuk Next session nya Kita akan Men setting Lewat laptop Oke Thank you for watching Jangan lupa Subscribe And comment Bye Tui 이� Tui AM algumas M contoh